Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 08. Namun saat itu juga terdengar suara Hang Tai Hou yang agak guguk. Kau mempunyai berita apa? Berita dari Gunung Gout Taisan dari Gout Taisan? Tanya Ibu Suri menegaskan suaranya agak bergetar. Apa maksudmu? Tiba-tiba Hei Kong Kong menggerakkan tangannya dan terkulailah tubuh Luicu. Si Au Po yang melihat itu terkejut setengah mati ayah, si kura-kura membunuh nona yang manis itu. Pasti Tai Hou akan marah sekali dengan demikian ucapannya yang menyalahkan aku, tentu tidak akan dipercaya lagi pikir si bocah dalam hati. Siapa yang kau lukai tanya Tai Hou guguk? Salah seorang dayangmu, sahut si Tai Kam tua. Hamba tidak membunuhnya, hanya menoto jalan darahnya saja agar dia tidak dapat mendengar pembicaraan kita nanti, mendengar keterangan itu, lega juga perasaan Si Au Po. Namun di pihak lain, dia juga mengkhawatirkan dirinya kembali. Kemudian terdengar kembali suara Hang Tai Hou. Kau menyebut-nyebut Ngo Taisan, kenapa? Karena di puncak Ngo Taisan ada seseorang yang sangat memperhatikan Tai Hou, sahut Hei Kong Kong dengan suara datar. Maksudmu, dia sudah pergi ke Ngo Taisan? Tanya Hang Tai Hou dengan suaranya yang bergetar kembali. Kalau Tai Hou ingin mendapatkan keterangan yang lebih jelas, ada baiknya Tai Hou keluar saja dari kamar, di tengah malam begini, tidak leluasa hamba masuk ke dalam kamar, sedangkan jika hamba bicara keras-keras, orang lain pasti mendengarnya. Tai Hou terdiam, tampaknya dia ragu-ragu. Baik katanya sesaat kemudian. Terdengar suara pintu dibuka dan seseorang melangkah keluar, Si Au Po mengintai dari tempat persembunyiannya, dia bisa melihat orang itu memang ibu suri adanya. Ternyata wanita itu mempunyai bentuk tubuh yang agak gemuk dan pendek. Dua kali dia pernah melihat ibu suri, tetapi posisi wanita itu selalu dalam keadaan duduk. Terdengar ibu suri bertanya kembali. Barusan kau mengatakan dia telah pergi ke Ngorotai San. Apakah benar yang kau katakan itu hambamu tidak mengatakan siapa yang pergi ke Gunung Ngorotai San? Hamba hanya mengatakan bahwa di puncak Gunung Ngorotai San, ada seseorang yang mungkin masih menaruh perhatian kepada Tai Hou. Tai Hou terdiam pula sejenak. Baik. Anggap saja kau memang mengatakan begitu, dia, maksudku, orang itu, untuk apa dia pergi ke Ngorotai San? Apakah dia berdiam di dalam kuil sikap Hang Tai Hou biasanya tenang sekali, tetapi kali ini begitu mendengar kata-kata Hei Kong Kong, penampilannya jadi seperti orang yang gelisah, sebaliknya sikap Hei Kong Kong malah berubah semakin tenang. Orang itu memang berdiam di kuil ceng liansi yang letaknya di puncak Gunung Ngorotai San, mendengar kata-katanya, Tai Hou menarik nafas dalam-dalam seakan perasaannya menjadi agak lega. Terima kasih kepada langit dan bumi. Akhirnya aku bisa juga mendapat berita tentang dirinya, Tai Hou tidak dapat melanjutkan kata-katanya, suaranya bergetar mungkin karena kelewat terharu. Si Au Po justru semakin bingung mendengar percakapan mereka. Siapa orang itu? Mengapa Tai Hou begitu memperhatikannya tanyanya dalam hati perasaannya menjadi kacau, dia hanya dapat menerka-nerka, apakah orang itu ayah atau sanak saudaranya ibu suri? Atau kekasihnya? Ya, pasti kekasihnya, kalau memang ayah atau sanak saudaranya, toh bukan hal yang perlu dirahasiakan itulah sebabnya rahasia itu takut diketahui orang, tapi, mengapa si kura-kura tua bisa mengetahui rahasia ini? Mungkinkah Tai Kam tua itu ingin menggunakannya untuk memaksa Tai Hou menghukum mati diriku? Celakalah aku. Untung saja aku mendengarkan pembicaraan ini, kalau perlu, aku akan membeberkannya agar dapat meloloskan diri dengan selamat dari tempat ini, terdengar suara pernafasan Tai Hou yang agak memburu. Apa yang dilakukannya dikubil Cheng Liang si tanyanya kemudian? Apakah Tai Hou benar-benar ingin mengetahuinya untuk apa kau bertanya terus? Tentu aku ingin mengetahuinya, bentak Tai Hou dengan nada tidak sabar. Junjungan kita itu sudah mencukur rambutnya menjadi huwesio, oh Tai Hou mengeluarkan seruan tertahan dia, benarkah dia sudah menjadi huwesio? Apa kau tidak mengelabdobi aku tidak berani hambamu berdusa pada Tai Hou, lagi pula, hamba rasa juga tidak ada perlunya, sahut hoi kongkong ketus. Benar-benar tega dia seru Tai Hou sengit. Tentunya dia selalu memikirkan si rasa centil, sampai-sampai dia mengabaikan usaha yang telah dibangun leluhurnya dengan susah payah. Dia juga tinggalkan kami, ibu dan anaknya si Yopo semakin bingung. Apalah yang dimaksud dengan usaha leluhurnya mengapa si kura-kura tua menyebut orang itu sebagai junjungannya, mungkinkah dia bukan kekasih Tai Hou tanyanya dalam hati, semakin penasaran iya. Hati junjungan kita telah tawar melihat dunia yang penuh kepalsuan ini. Dia sudah sadar apa artinya kehidupan. Karena itu dia tidak ingin memikirkan negara, istri maupun anaknya lagi, Menurut beliau, semuanya bagai awan gelap yang telah berlalu mengapa dia tidak menyucikan diri di masa dulu atau kak, tetapi justru sekarang? Mengapa dia harus menunggu sampai si rasa centil itu mati baru mencukur rambutnya menjadi huasio? Mengapa negara yang diusahakan leluhur, istri dan anaknya masih kalah dibandingkan dengan si rasa genit itu? Sekarang, kalau kenyataannya dia sudah menyucikan diri, kenapa pula dia meminta kau datang menemuiku? Pertanyaan Tai Hou datang bertulit-tulit, seakan semuanya memingungkan hatinya. Semakin lama suaranya pun semakin keras, siopo yang mendengarkan jadi cemas. Siapa orang itu sebenarnya junjungan kita telah berpesan wanti-wanti. Biar bagaimana, hambamu, dilarang membuka mulut, agar urusannya tidak menjadi bocor. Terutama agar Hei Tai Hou dan Sri Baginda mengetahuinya junjungan kita juga mengatakan, dengan putra mahkota menggantikan kedudukannya, negara akan menjadi aman dan damai, beliau benar-benar merasa puas. Kalau begitu, mengapa baru sekarang kau mengatakannya kepadaku? Suara Tai Hou semakin sengit sebetulnya aku sudah tidak ingin memikirkannya kembali, aku tidak ingin mengetahuinya, bukankah di dalam hatinya hanya ada si rasa centil siopo masih heran? Mungkinkah orang itu Ayah Sri Baginda tanyanya pula dalam hati? Tapi, Kaisar Santi, Ayah Sri Baginda kan sudah meninggal lama justru karena Ayahnya wafat, baru Sri Baginda menggantikannya, mungkinkah Sri Baginda masih mempunyai Ayah yang lain siopo bingung karena memang dia tidak begitu paham silsilah kerajaan. Yang ia tahu, Kaisar Santi adalah Ayah dari si Raja Cilik sekarang. Mungkin, bila Tai Hou dan Hei Kongkong berbicara lebih jelas lagi, dia juga belum bisa mengerti. Junjunganku sekarang sudah menjadi huwesio, semestinya aku juga menyucikan diri di Chengliangsi untuk melayani beliau, tetapi masih ada satu hal yang membuat junjunganku tidak tenang, itulah sebabnya hamba ditugaskan kembali ke istana untuk menyelidikinya, urusan apa yang membuatnya risau tanya Tai Hou cepat. Menurut junjunganku, meskipun Tenggok Hui di hadapanku, aku larang kau menyebut nama si rasa centil itu tukas Tai Hou bengis. Ah, rupanya yang dimaksud dengan rasa centil adalah Tenggok Hui. Tentunya dia seorang selir raja, dan kemungkinan kekasih Tai Hou menyukainya dan tidak suka lagi kepada Tai Hou, itulah sebabnya Tai Hou menjadi iri hati dan marah baik, baik, sahut si Tai Kam tua. Kalau Tai Hou tidak menyukainya, tentu hamba tidak akan menyebutnya lagi, nafas ibu suri tersengal-sengal, dia masih penasaran. Apa katanya mengenai si rasa centil itu hambamu tidak mengerti apa yang kau maksudkan, Tai Hou, setau hamba, junjunganku tidak pernah menyebut si rasa centil, Tai Hou marah sekali melihat sikap Hei Kongkong yang berlagak pailon. Sudah tentu dia tidak akan menyebutnya demikian di dalam hatinya cuma ada permaisuri Tuan Keng. Setelah si rasa centil mati, dia langsung menganugerahkan gelarnya itu. Tongkeng Hang Hao. Langsung saja para budak dan pelayan yang pandai menjilat menyebutnya permaisuri yang baik hati. Tai Hou benar, setelah Tenggok Hui meninggal hamba seharusnya memanggilnya dengan sebutan Tuan Keng Hang Hao. Permaisuri itu meninggalkan buku catatannya yang berjudul Tuan Keng Hao Ugilok. Apakah Tai Hou ingin membacanya? Hamba selalu membawanya kemana-mana hawa amarah dalam hati Tai Hou semakin meluap-iwap mendengar kata-kata Hei Kongkong. Kau, kau untuk sesaat dia sampai tidak sanggup mengatakan apa-apa, namun kemudian dia sadar bahwa Tai Hou tua itu memang sengaja memancing kemarahannya. Karena itu dia segera mengeluarkan suara tertawa dingin sambil berkata, Ya, sekarang ini zaman memang sudah berubah, penjilat ada di mana-mana, karena itu banyak orang yang senang membaca buku yang isinya ngaco itu. Kecuali satu jilid yang ada padamu dan beberapa jilid yang ada pada junjunganmu, siapa lagi yang masih memiliki buku-buku itu? Tai Hou telah mengeluarkan perintah secara diam-diam untuk memusnahkan buku-buku itu. Siapa lagi yang berani menyimpannya? Junjunganku memang memiliki buku itu, namun sebetulnya tidak membawa arti apa-apa. Karena apa yang ditulis oleh Toan Keng Hang Hao dalam buku itu sudah dihapal luar kepala oleh junjunganku, hal ini sudah melebih hanya memiliki buku tersebut, Tai Hou memperhatikan Tai Kam tua itu lekat-lekat. Untuk menyelidiki urusan apakah sehingga dia menitahkan kau kembali ke istana sebetulnya untuk dua macam urusan, tetapi setelah hamba menyelidikinya, ternyata hanya terdiri dari satu urusan saja, dua urusan jadi satu, apakah itu tanya Tai Hou? Yang pertama mengenai kematian putera mahkota Eng Chin Ong, yang kau maksudkan puteranya si rasa centil yang hamba maksudkan puteranya Toan Keng Hang Hao, Hektometer. Binatang cilik itu mati ketika usianya baru empat bulan, umurnya memang sudah ditakdirkan pendek, Apa yang aneh tapi junjunganku mengatakan, ketika pangeran Eng Chin Ong mendadak jatuh sakit, Tabib istana langsung dipanggil. Dan Tabib itu mengatakan penyebab kematiannya aneh sekali. Hektometer. Tabib istana mana yang begitu pandai memeriksa pemakit? Mungkinkah sendiri yang mengada-ada? Hei Kong Kong tidak menyangkal, dia hanya melanjutkan kata-katanya. Ketika Toan Keng Hang Hao wafat, banyak yang menduga bahwa kematiannya disebabkan tekanan batin karena kehilangan puteranya yang masih bayi itu. Menurut Tabib istana, kematian Eng Chin Ong disebabkan dua ototnya putus karena hantaman seseorang, karena itu isi perutnya menjadi hancur, apakah junjunganmu itu mempercayai ocehanmu tanya Tai Hou dengan nada dingin? Pertama-tama junjunganku memang tidak percaya, tetapi pikirannya berubah setelah hambamu memberikan faktanya. Dalam waktu satu bulan, hamba mencoba penemuan ini pada lima orang dayang, hasilnya, sebab kematian mereka persis dengan kematian Toan Keng Hang Hao. Kalau hanya satu yang kematiannya sama, mungkin masih bisa dikatakan bahwa perkiraan hamba itu salah, tapi kalau lima-limanya sama, tentu persoalannya lain lagi, akhirnya junjunganku jadi percaya, oh! Hebat sekali! Sungguh mengagumkan di dalam isana ada seorang ahli penyelidik seperti engkau ini, Sindir Tai Hou. Terima kasih atas pujian Tai Hou, sahut Hei Kongkong yang sikapnya tidak berubah meskipun sadar dirinya disindir. Untuk sesaat keduanya membungkam. Hanya sekali-sekali terdengar suara batuknya si Tai Kam tua itu. Sejenak kemudian baru Hei Kongkong melanjutkan kata-katanya. Itulah alasan mengapa junjunganku menitahkan aku kembali ke istana ini, yakni untuk menyelidiki sebab-musabab kematian Toan Keng Hang Hao dan Eng Chin Ong Tai Hou tertawa dingin. Untuk apa diperiksa? Di dalam istana ini, mana ada orang yang kepandainya begitu tinggi? Biar bagaimana, hambamu yakin orang berkepandain tinggi itu pasti ada sahut Hei Kongkong berkeras? Sehari-harinya sikap Toan Keng Hang Hao terhadap hamba sangat baik. Hamba selalu mendoakan agar beliau panjang umur dan hidup sejahtera sampai hari tua. Bahwa seandainya saja sejak semula hamba tahu ada orang yang bernia membunuh beliau, tentu hamba akan mengerahkan segenap kemampuan untuk melindunginya, hamba telah mengorbankan selembar jiwa tua ini demi keselamatan beliau. Sungguh setia Ejek Tai Hou, seharusnya dia bersyukur mempunyai seorang anjing pengawal seperti engkau. Sayangnya hamba tidak becus, akhirnya tidak sanggup melindungi permaisuri, Tai Hou tertawa datar. Tentunya setiap pagi kau bersembahyang dan membaca kitab suci agar arwah Tongkeng Hang Hao segera mencapai surga, nada suaranya masih mengandung Ejekan, tetapi Hei Kongkong tidak memperduikannya. Kalau hanya bersembahyang atau membaca kitab suci saja, tidak ada gunanya, di dalam dunia ini sepertinya ada sebuah pernyataan, yang baik akan mendapat kebaikan, yang jahat akan mendapat balasan. Dan Hei Kongkong menghentikannya kata-katanya sejenak. Kalaupun pembalasan sampai tidak terjadi, hal ini hanya soal waktu saja, sekali lagi Tai Hou mendengus dingin, perlu Tai Hou ketahui, Junjunganku menitahkan aku menyelidiki dua macam urusan, ternyata hanya terdiri dari satu, namun di samping itu, tanpa terduga-duga ada sebuah persoalan lainnya yang justru dari satu menjadi dua, rupanya banyak sekali urusan yang berhasil kau selidiki urusan apalagi urusan yang ada kaitannya dengan selir hui ibu suri tersenyum datar. Dia, dia kan adiknya si rasa centil, pantasnya dia menjadi si rasa centil kecil, untuk apa kau menyebut-nyebutnya ketika Junjunganku meninggalkan istana, beliau meninggalkan setucuk surat yang menyatakan bahwa beliau tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya, Berhubung Tai Hong dan Tai Hou sadar bahwa suatu negara tidak boleh tanpa pemimpin, itulah sebabnya kalian membuat pengumuman bahwa raja telah mangkat dan putra mahkota Konghai diangkat untuk menggantikannya. Kekuasaan akhirnya jatuh di tangan Sri Baginda yang sekarang dan Tai Hou sendiri, ketika itu Junjunganku sudah mencukur rambutnya menjadi Hwasyo, hal ini hanya lima orang yang mengetahuinya, termasuk Giyolin Tai Su dan Hambamu. Hei Tai Hou, mendengar sampai di situ, Siopo baru mengerti duduk persoalannya, rupanya orang yang mereka sebut-sebut memang Kaisar Santi yang sudah mencukur rambut menjadi Hwasyo dan kemudian dinyatakan telah mangkat oleh Hong Tai Hou. Kaisar Santi mengundurkan diri karena sedih sekali ditinggal mati oleh selir kesayangannya, sedangkan menurut Hei Kong Kong, kematian selir ini akibat diserang secara gelap oleh seseorang berkepandaian tinggi. Senang sekali hati Siopo ikut mendengar pembicaraan mereka, diam-diam dia berkata dalam hati. Si Kura-Kura Tua tadi mengatakan bahwa rahasia ini hanya diketahui oleh lima orang, dia tidak tahu jumlah sebenarnya adalah enam, berikut diriku. Baru saja berpikir demikian, tiba-tiba timbul rasa juri dalam hati Siopo. Sebab dia baru saja mendengar sebuah rahasia besar, apabila si Tai Kam Tua sampai mengetahui hal ini, tamatlah riwayatnya, dan kalau Ibu Suri yang mengetahuinya, akibatnya sama saja. Karena takutnya, gigi Siopo sampai berbunyi gemeretuk, untung saja baik Hei Kong Kong maupun Hang Tai Hau sedang hanyut dalam pikiran masing-masing sehingga tidak memperhatikannya. Apalagi suara batuk Hei Kong Kong memang sudah cukup membisinkan. Beberapa saat kemudian si Tai Kam Tua baru berkata lagi. Ketika Cheng Hui bunuh diri demi junjunganku, seluruh istana memujinya. Tetapi di pihak lain, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kematian Cheng Hui karena dipaksa seseorang, bukan atas kehendaknya sendiri, itu pasti fitnahan para menteri durhaka yang tidak menghormati kaisar ataupun para atasannya. Cepat atau lambat, orang-orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup tapi, apa yang mereka katakan memang benar, Cheng Hui mati bukan atas kehendaknya sendiri kata Hei Kong Kong. Apa kau ingin mengatakan bahwa kematian Cheng Hui karena dipaksa olahku tanya Tai Hau dengan nada sinis? Kata-kata paksa, hamba tidak berani ucapkan, sahut Tai Kam itu. Lalu apa maksudmu Cheng Hui mati karena dibunuh, bukan dipaksa mati? Hambamu sudah menanyakannya kepada pemeriksa jenazah. Ketika mayatnya dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam peti, ternyata tulang-tulang di tubuh Cheng Hui telah berpatahan, bahkan batok kepalanya juga remuk. Itu merupakan hasil pukulan ilmu Hua Hut Bian Chiang, pukulan lembut meremukan tulang. Bukan mana aku tahu hamba pernah mendengar bahwa di dunia ini memang ada ilmu yang lihai itu. Apabila seseorang dihantam oleh pukulan tersebut, dari luar memang tidak terlihat perubahan apa-apa, tapi tidak demikian dengan tulang-tulang dalam tubuhnya. Menurut selentingan, orang yang menjadi korban pukulan itu, dalam tiga atau empat tahun, barulah tulang-tulang dalam tubuhnya menjadi hancur. Mungkin orang yang mencelakai Cheng Hui ilmunya belum sempurna, sehingga perubahannya lebih cepat, yakni sore itu juga. Hal inilah yang ditemukan oleh pemeriksa jenazah, dia terkejut setengah mati, namun tidak berani mengutarakannya kepada siapapun. Belakangan, setelah hamba memaksanya dengan berbagai kera, baru dia terpaksa mengatakannya. Nah, Tai Hou, bagaimana tanggapanmu sendiri, benarkah orang itu masih belum sempurna ilmu Hoa Hud Bian Ciongnya terdengar Ibu Suri menyahut dengan suara yang menyeramkan? Walaupun belum sempurna, tapi sudah membawa manfaat juga, bukan bicara soal bermanfaat. Memang benar, karena setelah dipakai untuk membunuh Cheng Hui, dapat pula digunakan atas diri Hao Kong Hang Hao Sahut Hei Kong Kong. Ah, benar-benar Edan. Kenapa selir raja begitu banyak kata siopo dalam hati, sekarang ada lagi seorang Hao Kong Hang Hao, mungkin permaisurinya lebih banyak daripada nona-nona penghibur di Licun Wan, dasar bocah Natal, mungkin hanya dia seorang yang bisa membandingkan jumlah selir raja dengan perempuan-perempuan penghibur di rumah pelesiran. Sebenarnya Kaisar Santi mempunyai empat orang permaisuri yang mana permaisuri pertama telah dipecat. Dia adalah keponakan ibunya sendiri. Kaisar Santi sangat mencintai Tengguk Hui, ratu jadi cemburu karenanya dia sering mencari keributan dengan suaminya, itulah sebabnya permaisuri pertama itu dipecat. Para menteri memprotes perbuatannya, perkara ini memakan waktu 10 tahun, namun akhirnya permaisuri dipecat juga. Kaisar Santi ingin mengangkat Tengguk Hui sebagai permaisuri, namun sayangnya wanita itu bukan turunan bangsawan, sehingga hal itu tidak memungkinkan. Akhirnya seorang perempuan lain yang diangkat jadi permaisuri, dia adalah Hang Hwi Hang Hau yang masih sanak famili ibunya, tentu saja pengangkatan itu karena persetujuan ibunda raja, raja merasa tidak puas. Belakangan, setelah putra mahkota Kong Hai diangkat menjadi Kaisar untuk menggantikannya, permaisuri itu baru diangkat menjadi Ibu Suri atau Hang Tai Hau. Dua permaisuri lainnya, yang pertama adalah Ibu kandung Kaisar Kong Hai sendiri. Dia asalnya orang Han, ayahnya bernama Tong Tu Hai itulah sebabnya Kaisar Kong Hai berdarah campuran, separuh Han dan separuh Boan. Hang Hau adalah seorang selir, tetapi karena anaknya diangkat menjadi Kaisar, akhirnya dia pun diangkat menjadi permaisuri, namun di saat pemerintahan Kong Hai. Tahun ke-2 dan bulan ke-2 juga, permaisuri itu wafat. Setelah itu dia pun dianggurahi gelar Hao Hao Hang Hau. Yang sabtunya lagi adalah Tenggok Haui. Setelah wafat, dia dianggurahi gelar Hao Lian Hang Hau dan Toan Keng Hang Hau. Siapa tidak tahu bahwa Hao Keng Hang Haui adalah Ibu kandung Kaisar Kong Hai, ia hanya menjadi heran ketika mendengar perubahan suara Tai Haui. Terdengar Hei Kong Kong berkata kembali, Orang yang mengurus jenazah Hao Keng Hang Haui sama orangnya dengan yang memeriksa jenazah Tenggok Haui serta Ceng Haui 0H, tentunya orang itu, mengoceh yang bukan-bukan lagi bukan. Dia benar-benar pandai memfitnah, sepatutnya mendapat hukuman mati kata Tai Haui. Kalau Tai Haui bermaksud membunuhnya, sekarang sudah terlambat Ibu Suri merasa heran. Apakah kau telah membunuhnya bukan sahut Hei Kong Kong? Tahun yang lalu hamba sudah menitahkan orang itu pergi ke Ceng Liang Si untuk menuturkan apa yang ditemukannya kepada junjungan kita. Setelah itu, dia mendapat perintah untuk menyingkir keluar perbatasan, Kuan Gwa, di sana dia harus mengganti si dan nama aslinya untuk menghindarkan diri dari ancaman bencana. Kau, kau, Ibu Suri marah sekali suaranya sampai bergetar kau kejam sekali yang kejam bukan hamba, tapi orang lain, hamba merasa malu tidak mendapat kehormatan demikian besar, sahut Hei Kong Kong. Tai Haui terdiam beberapa saat. Kalau begitu, apa tujuanmu datang kemari malam ini hamba datang untuk menanyakan satu hal kepada Tai Haui, harap Hang Tai Haui sudi berterus terang, agar hamba bisa pulang ke Nggo Tai San dan memberikan laporan kepada junjungan kita. Tuan Keng Hang Haui, Teng Gok Huii dan Ceng Huii mati penasaran itulah sebabnya junjunganku sampai meninggalkan istana dan mencukur rambutnya menjadi huwesiu. Hamba ingin mengetahui siapa orangnya yang menurunkan tangan jahat kepada mereka, tentunya dia seorang yang berkepandayan tinggi dan bersembunyi di dalam istana ini, bukan siapa dia. Hamba sudah tua, penyakit batuk ini pun semakin hari semakin parah dan tidak mungkin bisa disembuhkan lagi, hamba ibarat lilin yang hampir padam. Kalau hamba tidak tahu siapa orangnya yang telah menurunkan tangan jahat, biar mati pun hamba tidak bisa memejamkan metu dengan tenang, sekarang sepasang matamu sudah buta. Kau tidak bisa melihat lagi, untuk apa kau bertemu dengan orang itu tanya Tai Haui. Meskipun metu hamba sudah buta, tetapi hati hamba masih terang. Kalau hatimu masih terang, mengapa kau harus bertanya padaku, mengapa kau tidak mencari jawabannya sendiri lebih baik ditanyakan agar semuanya menjadi jelas dan hamba tidak perlu menduga-duga sekenanya. Sudah berapa bulan hamba menyelidiki masalah ini. Siapa kira-kira orang berilmu tinggi yang bersembunyi di dalam istana, sebetulnya hal ini sulit sekali, sampai suatu hari terjadi peristiwa yang kebetulan sekali, hamba berhasil mengetahui bahwa Sri Baginda mengerti ilmu silat Tai Haui tertawa dingin. Kenapa kalau Sri Baginda mengerti ilmu silat? Apakah dia yang membunuh ibu kandungnya sendiri-sindirnya tajam? Maaf. Dosa, dosa kalau hamba berani mengatakan demikian, hamba malah patut mendapat hukuman mati apabila mempunyai pikiran seperti itu saja. Tidak mungkin Sri Baginda melakukan perbuatan yang demikian durhaka hei kongkong terbatuk-batuk sedikit, kemudian melanjutkan kembali kata-katanya. Hamba mempunyai seorang pelayan bernama Siao Kui Chu, Siao Po terkejut sekali mendengar ucapan Tai Kam Tua itu. Nah, si kura-kura tua mulai menyebut-nyebut namaku, pikirnya was-was. Siao Kui Chu lebih muda dua tahun dari Sri Baginda, kata hei kongkong melanjutkan kata-katanya. Sri Baginda sangat menyukainya, sering mereka berlatih bulat bersama dan berlatih ilmu silat juga, kepandaian Siao Kui Chu, hamba yang mengajarkannya, dia belum terhitung orang gagah nomor satu, tapi mengingat usianya, tidak mudah sembarangan orang mengalahkannya, senang juga hati Siao Po mendengar pujian yang secara tak langsung itu. Guru yang hebat pasti membuahkan murid yang pandai, sama seperti Panglima yang gagah memimpin tentara yang perkasa kata Ibu Suri. Terima kasih atas pujian Tai Hou. Tapi, kenyataannya apa yang terjadi, setiap Siao Kui Chu berkelahi melawan Sri Baginda, dalam sepuluh kali bertanding, dia pasti kalah sembilan kali, tipu jurus apapun yang hamba ajarkan, selalu dapat dipecahkan oleh Sri Baginda, karena itu pula, hamba berpendapat bahwa guru Sri Baginda mempunyai kepandaian yang lebih tinggi daripada hamba, hamba juga yakin bahwa di antara para pesilat di dalam istana ini, guru Sri Baginda itulah yang berkepandaian tertinggi itulah sebabnya hamba juga mempunyai keyakinan bahwa tidak sulit menemukan siapa orangnya yang telah membunuh dua orang permaisuri dan seorang putra mahkota itu. Oh, begitu, kata Ibu Suri, kau berbicara dengan berbelit-belit, apakah hanya ini yang ingin kau katakan kepada ku? Barusan Tai Hou mengatakan bahwa di bawah bimbingan seorang guru yang hebat, pasti membuahkan seorang murid yang pandai, demikian juga kebalikannya, apabila ada seorang murid yang hebat. Gurunya pasti terlebih lihai lagi, Sri Baginda paham ilmu Pat Kua Ye Uliong Chiang yang terdiri dari 64 jurus. Hamba yakin guru Sri Baginda juga paham ilmu Hoa Hudbian Chiang, apakah kau telah berhasil mengetahui siapa adanya orang itu? Tanya Tai Hou tenang. Ya, hamba telah mengetahuinya Tai Hou tertawa dingin. Harus kuakui kehebatanmu. Kau dapat mempertimbangkan segalanya sampai jauh, sengaja kau mengajarkan ilmu silat kepada Siou Kui Chu agar dia dapat melayani Sri Baginda, rupanya kau menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki siapa adanya guru Sri Baginda, Hei Kong Kong menarik nafas panjang. Hamba melakukannya karena terpaksa, dia menghentikan kata-katanya sejenak untuk merenung, kemudian baru dia melanjutkan kembali Siou Kui Chu adalah telur busuk yang paling licik dan jahat yang hamba temui, dia telah meracuni hamba sehingga kedua meto hamba menjadi buta, seandainya hamba tidak ada keperluan memanfaatkan dirinya, mungkin sudah sejak lama hamba membunuhnya Tai Hou tertawa terbahak-bahak. Siou Kui Chu memang gocah yang cerdik, dia telah membutakan kedua matamu, bagus. Besok aku akan memberikan hadiah besar kepadanya, terima kasih, Tai Hou. Seandainya Tai Hou mengeluarkan perintah untuk menguburkannya dengan upacara kebesaran, tentu arwahnya akan bersyukur kepada Tai Hou di alam baka, kata Hak Kong Kong memberitahukan. Apakah kau telah membunuhnya hamba sudah bersabar terlalu lama, apalagi sekarang hamba tidak memerlukan tenaganya lagi. Siou Po perkejut juga gusar sekali, diam-diam dia berpikir dalam hati. Kampret. Rupanya sejak dulu kura-kura tua ini sudah tahu bahwa aku adalah Siou Kui Chu Gadungan, bahkan dia juga tahu bahwa kedua matanya dibutakan olehku. Dan dia hanya memperalat aku untuk menyelidiki ilmu silat seribaginda, itulah sebabnya dia belum membunuhku sampai hari ini. Dia mengajari aku ilmu silat untuk mengetahui siapa yang menjadi gurunya seribaginda, celaka. Kalau aku tahu, tentu aku tidak akan menceritakan dengan jujur jurus-jurus yang digunakan seribaginda, hektometer sekarang kura-kura tua ini mengira aku sudah mati. Pasti akan datang saatnya di mana dia akan terkejut setengah mati mengetahui aku masih hidup hei kongkong terbatuk-batuk, kemudian dimenarik nafas dalam-dalam. Watak junjungan kita tidak sabaran, apapun yang diinginkannya harus dilaksanakan pada saat itu juga, sayangnya beliau merasa kecewa menjadi raja, karena orang yang dicintainya tidak sanggup beliau lindungi. Junjunganku sudah menjadi huwesio, tetapi dia tidak dapat melupakan tengguk huwi dan ceng huwi. Ketika hamba berangkat menuju istana ini, junjunganku telah menitipkan selembar surat sebagai firman agar hamba menyelidiki siapa pembunuh Toan Teng Hang Hao, ceng huwi dan putra mahkota yang masih bayi, hamba mendapat kuasa untuk membunuh pembunuh itu apabila berhasil ditemukan hektometer Tai Hou mendengus dingin, dia kan sudah mencukur rambut menjadi huwesio, mengapa otaknya masih dipenuhi urusan membunuh dan mencelakai orang? Kan tidak sepatutnya seorang yang menyucikan diri mempunyai pikiran kotor. Hei kongkong tidak memberi tanggapan atas ucapan Tai Hou itu, dia hanya berkata, hamba telah memikirkan baik-baik bahwa hamba mungkin bukan tandingan guru seri baginda yang lihai itu, karena itu diam-diam hamba mempelajari sebuah ilmu baru, tapi sayangnya hamba terlalu terburu nafsu, sehingga salah jalan dan menderita penyakit batuk yang tidak bisa disembuhkan ini, di samping itu, meto hamba juga sudah buta, tampaknya hamba tidak mempunyai harapan untuk, benar tukas Tai Hou, kau sudah kena penyakit yang parah dan matamu pun sudah buta pula, meskipun seandainya kau mendapat firman rahasia, kau tidak sanggup menyelesaikannya lagi Hei kongkong menarik nafas panjang. Memang benar, tampangnya seperti menderita sekali nah, sekarang juga hambamu ingin mohon diri selesai berkata, orang tua itu langsung membalikan tubuh, kemudian berjalan perlahan-lahan menuju luar. Melihat keadaan itu, lega rasanya hati si Yopo. Asal kura-kura tua itu pergi, aku akan bebas. Dia mengira aku sudah mati, tidak mungkin dimencari aku lagi pikirnya dalam hati. Tunggu dulu teriak Ibu Suri, Hong Tai Hou kau hendak kemana hamba sudah menceritakan semuanya kepada Tai Hou, sekarang hamba akan pergi untuk menunggu saat kematian, jadi kau tidak melakukan tugas yang dititahkan kepadamu hamba mempunyai keinginan, tetapi tenaga sudah tidak memungkinkan lagi pulau hamba juga tidak berani melakukan perbuatan yang kuran sopan terhadap yang mu'i ya, hektometer. Kau sungguh tahu diri. Tidak sia-sia kau melayani kami sekian tahun kata Tai Hou dengan nada sinis. Ya, ya. Terima kasih atas budi kebaikan Tai Hou, Dendam kesumat ini biar ditangguhkan saja sampai Seri Baginda dewasa dan beliau yang akan menyelesaikannya, terdengar dia batuk-batuk beberapa kali. Lalu melanjutkan kembali kabarnya Seri Baginda telah berhasil membekuk Gopi. Sungguh perbuatannya hebat sekali sikapnya gagah, ibunya sendiri tewas dia niaya orang. Hamba yakin tidak lama lagi beliau akan curiga dan akan menyelidikinya sampai tuntas, sayangnya hamba tidak dapat menunggu begitu lama sampai semua misteri ini disingkapkan Tai Hou melangkah maju beberapa tindak. Hei Tai Hou, kembali Tai Kam tua menghentikan langkah kakinya. Ya, Tai Hou, ada perintah apa barusan kau sudah berkata panjang lebar di hadapanku semua ucapanmu itu tidak bisa dipegang, apakah kau sudah menyampaikannya kepada Seri Baginda suara wanita itu jadi meninggi? Belum, Tai Hou, hamba berencana untuk mengatakannya besok pagi sekarang hamba mohon diri dulu, bagus. Bagus kata Tai Hou, namun tepat pada saat itu juga, terdengar suara angin berkesiur sebanyak dua kali. Siopo terkejut sekali, dia sampai melongokan kepalanya untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Tampak tubuh Tai Hou berkelebat dengan gesit ke arah Hei Kong Kong sepasang tangannya secara bergantian mengirimkan serangan ke arah Tai Kam tua itu. Hei Kong Kong sendiri tetap berdiri tegak, tangannya bergerak menangkis serangan yang genjar itu. Matanya memang buta, tapi kepandainya tinggi sekali, biar diserang dari manapun, dia sanggup menghindarkan diri. Diam-diam Siopo merasa kagum, namun dia juga berpikir mengapa Tai Hou menyerang kura-kura tua ini? Ah! Rupanya Tai Hou pandai bersilap. Tai Hou bergerak dengan lincah. Setiap pukulannya mengandung tenaga yang dasyat, tetapi Hei Kong Kong tetap berdiri tegak dan dapat mengimbangi setiap serangannya dengan baik. Angin yang terbit dari pukulan Tai Hou dapat terdengar jelas, tapi sambutan tangan Hei Kong Kong justru tidak terdengar sama sekali. Sesaat kemudian, tibalah saat yang membahayakan, tiba-tiba tubuh Tai Hou mencelat ke atas, sebelah kakinya mengirimkan sebuah tendangan. Hei Kong Kong menangkis, tangan dan kaki mereka lantas beradu, akibatnya tubuh Tai Hou terpental ke belakang dan mendarat di atas tanah dalam keadaan limbung. Di pihak lain, Hei Kong Kong juga terhuyung-huyung ke belakang beberapa tindak. Budak yang baik bentak Tai Hou, nada suaranya gusar dan kesal sungguh pandai kau berpura-pura. Kau mengajarkan ilmu Xiao Iyempai kepada Xiao Kui Chu agar aku menduga bahwa kau adalah orang dari partai itu. Tetapi kenyataannya kau orang Kong Tong Pai maaf, Tai Hou, sama saja, tidak ada perbedaannya di antara kita, Tai Hou sendiri mengajarkan ilmu Butong Pai untuk menipu hambamu ini. Namun, ilmu Hua Hudbian Chiang adalah ilmu istimewa, dari Choa Tu, Pulau Ular. Sebenarnya hal ini sudah hamba ketahui sejak dua tahun yang silam, Xiao Po dapat menyaksikan apa yang berlangsung di antara mereka. Dia juga dapat mendengar semuanya dengan jelas, dia menjadi heran dan kagum terhadap kedua orang itu, namun karena otaknya yang cerdik, sekejap saja dia sudah paham. Kura-kura tua ini sungguh licik, dia mengajarkan aku ilmu Tai Kim Nah Hoa dan Tai Chu Tai Pi Chian Yap Jiu, semua merupakan ilmu Xiao Lim Pai. Dia melakukannya agar Tai Hou bisa dikelabui, dan kenyataannya dia orang Kong Tong Pai. Sayangnya ilmu Pat Kua Ye Uliong Chiang justru tidak berhasil mengelabui kura-kura tua ini. Ah! Rupanya ilmu silat seribaginda diajarkan oleh Tai Hou berpikir sampai di sini, tiba-tiba seluruh tubuhnya dingin karena berkeringat. Mendadak dia ingat suatu hal yang penting, celaka. Tai Hou mengerti ilmu silat loahubian Chiang, mungkinkah para permaisuri dan kutera mahkota yang mati adalah korban-korban Tai Hou sendiri? Kalau benar, gawat. Bahkan ibu kandung kaisar pun dibunuhnya. Bagaimana kalau Hei Kong Kong menyampaikan rahasia itu kepada seribaginda? Hebat akibatnya. Kalau seribaginda berniat menghukum mati ibu suri, Tai Hou pasti akan membunuhnya pula. Bagaimana baiknya? Pada saat itu, satu-satunya yang menjadi pikiran Xiao Po adalah segera angkat kaki dari tempat itu, dia merasa dirinya terancam bahaya besar. Namun dia masih ketakutan sehingga kedua lututnya terasa lemas, dia tidak kuat melangkahkan kakinya sama sekali. Keadaannya tidak berbeda seperti orang yang tengah bermimpi buruk. Saat itu pula terdengar suara ibu suri. Setelah urusannya menjadi begini, kau masih berharap dapat meninggalkan tempat ini tampaknya Hei Kong Kong tidak takut terhadap ancaman itu. Tai Hou boleh dipanggil semua siwi, makin banyak makin baik. Dengan demikian hamba bisa membeber semuanya kepada mereka, hamba yakin pasti ada salah satunya yang bisa menyampaikan apa yang hamba katakan kepada seribaginda. Tai Hou tertawa suaranya melengking dan nyaring. Hektometer jalan pikiranmu hebat sekali bicaranya perlahan, hal ini membuktikan bahwa dia sedang mengatur pernafasannya yang memburu. Harap Tai Hou jaga diri baik-baik jangan sampai Tai Hou tersesat seperti hamba kau baik sekali sindir Tai Hou sinis. Tai Hou justru manusia paling baik di dunia ini Hei Kong Kong tidak mau kalah set. Sebetulnya kepandayan Hei Kong Kong dengan Tai Hou berimbang, tetapi karena matanya buta, dia merasa tidak bisa menandingi ibu suri itu. Dia menyadari kehebatan Hoa Hut Bian Chi yang wanita itu, ilmu itu merupakan ilmu simpanan dari Choa Tzu. Untuk menghadapi ilmu tersebut, diam-diam dia mempelajari sebuah ilmu baru. Ketika itu dia masih belum tahu siapa pembunuh Tenggok Hui, Ceng Hui dan putra mahkota yang masih bayi itu. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Kong Hai dan Xiao Kui Chu senang bertanding ilmu silat, dia mulai mempunyai dugaan dari mana Seri Baginda mempelajari ilmu silat, Hei Kong Kong yakin pembunuh para permaisuri dan putra mahkota adalah guru Seri Baginda. Dia juga membayangkan bahwa pada suatu hari Kelabda akan berhadapan dengan tokoh yang lihai itu. Di samping itu, berkat kecerdikannya Hei Kong Kong juga berhasil mengetahui penyamaran Xiao Po. Dia yakin Xiao Kui Chu yang asli sudah dibunuh oleh bocah itu dan si setan cilik itu pula yang membutakan kedua matanya. Tetapi, karena Xiao Kui Chu palsu hanya seorang bocah cilik, dia menduga ada orang lain yang menjadi dalang dibalik semuanya, itulah yang membuatnya bertekad untuk menyelidiki siapa adanya dalang itu. Dalam hal ini, dugaannya salah, Xiao Po melakukan apa-apa hanya berdasarkan nalurinya sendiri, tidak ada orang yang menyuruh ataupun menasehatinya untuk melakukan apa saja, dengan demikian Hei Kong Kong tidak bisa membuktikan apa-apa. Terpaksa dia menggunakan akal, dia mengajarkan Xiao Po ilmu-ilmu Xiao Lin Pai dengan harapan lawan bisa dikelabui, ternyata siasatnya berhasil. Sejak setengah tahun yang lalu, Tai Hou sudah menduga bahwa Hei Kong Kong adalah tokoh dari Xiao Lim Pai. Sebaliknya, Hei Kong Kong dapat mengira dengan tepat bahwa Tai Hou bukan orang dari Butong Pai. Karena itu, dalam pemikiran, ternyata Tai Hou masih kalah satu tingkat dengan Hei Kong Kong. Hei Kong Kong juga mempunyai pikiran jauh. Karena matanya buta, dia sudah kalah selangkah itulah sebabnya dia harus memancing agar lawan menyerangnya terlebih dahulu. Dia juga harus mendapat kepastian atas dugaannya bahwa Tai Hou adalah seng pembunuh, dia masih menyimpan keraguan sebab bagaimana caranya Tai Hou bisa menguasai ilmu Hoa Hutt Bian Chiang yang merupakan ilmu simpanan Choa Chi. Ilmu itu harus ditekuni setidaknya selama 25 tahun, walaupun ada kemungkinan di masa muda Tai Hou pernah pergi ke Choa Chi, namun rasanya tidak mungkin mempunyai begitu banyak waktu untuk melatihnya, karena itu pula dia mempunyai dugaan bahwa di samping Tai Hou masih ada seorang tokoh lihai lainnya. Untuk mendapat kepastian itu, sengaja dia mengoceh bahwa akan membawa persoalan itu kepada Seri Baginda, kali ini dia berhasil, Tai Hou menjadi panik, tanpa disadari dia mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Pertempuran masih berlangsung, dalam tiga gebrakan, Tai Hou menderita luka dalam. Hei Kong Kong tahu hal itu dan dia merasa puas, dia beranggapan bahwa setelah terluka, Tai Hou tidak bisa berbuat banyak lagi terhadapnya. Luka Tai Hou tidak ringan, dia menjadi cemas dan bingung, diam-diam dia berpikir dalam hati. Selaka kalau Tai Kam tua ini berhasil meloloskan diri, kalau dia sampai membeber urusan ini kepada Seri Baginda, aku dan sahabat-sahabatku tentu akan terjerungus dalam bencana besar. Si rase kecil centil yang ada dalam penjara tentu akan bersorak kegirangan mengetahui berita ini, hati ibu Suri menjadi panas apalagi setelah membeliangkan arwah Tengguk Hui akan senang melihat keruntuhannya, dia menarik nafasnya dalam-dalam kemudian berkata dengan suara iantang. Malam ini aku akan mengadu jiwa denganmu agar kita mati bersama-sama. Kalau ditinjau dari kedudukannya, sebetulnya tidak pantas seorang ibu Suri berkelahi dengan seorang Tai Kam, akan tetapi keadaannya membuat dia terpaksa melakukan hal ini. Belum sempat si Tai Kam tua mengatakan apa-apa Tai Hou sudah melanjutkan kata-katanya kembali, cuma nadanya kali ini agak lunak. Hei Tai Hou, kau memang suka mengarang-ngarang pergilah kau, beberkan kepada Seri Baginda, usia Seri Baginda memang masih muda, tetapi otaknya cerdas sekali. Coba kita lihat, siapa yang akan dipercayainya, kau atau aku hei kongkong tetap bersikap tenang. Pertama-tama Seri Baginda tidak akan percaya dengan kata-kata hamba, malah ada kemungkinan hamba akan segera ditawan dan dihukum mati. Tetapi beberapa tahun kemudian, beliau pasti dapat berpikir kembali dan insaf bahwa hamba benar. Bila saat itu tiba, kehancuran akan terjadi pada diri Tai Hou beserta kerabat Tai Hou yang lainnya mendengar kata-kata itu, Tai Hou jadi tercekat, karena apa yang diucapkannya memang bisa menjadi kenyataan, apabila Seri Baginda berpikir dengan tenang, berdasarkan kecerdasan otaknya, dia memang bisa membuktikan kebenarannya kata-kata si Tai Kam tua ini. Hei kongkong tidak menunggu jawaban Ibu Suri, dia segera melanjutkan kata-katanya. Junjunganku telah berpesan, apabila hamba sudah berhasil menyelidiki siapa adanya pembunuh itu, hamba berhak melakukan tindakan apa saja terhadapnya, sayangnya keadaan hamba tidak memungkinkan, itulah sebabnya hamba terpaksa menempuh jalan lain, yakni memberitahukannya kepada Seri Baginda selesai berkata, kembali Tai Kam tua itu melangkah pergi. Diam-diam Tai Hou mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghajar Tai Kam kurang ajar itu. Tetapi, belum sempat dia mengambil tindakan apa-apa, tiba-tiba Hei Kongkong membalikkan tubuhnya dan mengirim sebuah serangan. Kedua tangannya meluncur ke depan dengan cepat. Hei Kongkong mendapat tugas dari junjungannya, yakni Kaisar Santi. Dia diharuskan menyelidiki siapa pembunuh kedua permaisuri dan putra mahkotanya, kata-katanya akan mengadu kepada Seri Baginda hanya gertakan belaka agar perhatian Tai Hou teralihkan. Secara tiba-tiba dia menyerang Tai Hou yang dianggapnya lawan tangguh itu, sebelumnya dia juga sudah menghimpun seluruh tenaga dalamnya dan menduga dengan tepat di mana posisi berdirinya Tai Hou agar dia bisa menyerang dengan telak. Kedua matanya memang buta, tetapi selama ini dia sudah melatih pendengarannya dengan baik sehingga dia dapat melancarkan serangannya ke dada Ibu Suri. Ibu Suri ingin mengirimkan serangan, tetapi ternyata dia yang diserang terlebih dahulu, untuk sesaat hatinya terkesiap, sebenarnya dia sudah menghitung matang-matang posisinya apabila serangannya menderita kegagalan. Dia yakin, dengan matanya yang buta, Tai Kam tua itu tidak akan sanggup menandinginya, siapanya nak kepandayan Tai Kam itu memang tinggi sekali. Untuk sesaat Tai Hou sempat kewalahan diserang sedemikian rupa oleh si Tai Kam tua. Namun belakangan dia bisa juga menguasai dirinya sehingga mulai balas menyerang. Ketika mengadu tenaga dalam, Hei Kong Kong yakin dia akan meraih kemenangan karena Tai Hou sudah terluka, ia akan bertahan terus sampai lawannya kehabisan tenaga. Siopo dapat melihat semuanya dengan tegas dari tempat persembunyiannya, dia melihat Tai Hou mengadu tenaga dengan sebelah tangannya. Tampaknya keadaan mereka biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya tidak, karena dengan lewatnya waktu tenaga dalam Hei Kong Kong akan semakin kuat. Tai Hou heran ketika merasakan perubahan pertahanan Tai Kam tua itu. Dia juga merasa terkejut. Untung sejak semula aku sudah bersiap siaga. Coba kalau tidak, mungkin sekarang aku sudah celaka. Malam ini mungkin nyawaku bisa amblas tangannya, pikir Tai Hou dalam hati. Ibu Suri bukan orang bodoh, ia tahu apa yang harus dilakukannya, di saat tangannya menahan serangan orang tua itu, tangan kirinya merabah dalam saku untuk mengeluarkan senjatanya yang istimewa, Godici, sejenis ujung tombak dari baja berlapis platina. Secara diam-diam dia mengarahkan bagian yang runcing dari senjata itu ke dada lawan. Siopo dapat melihat gerak-gerak Tai Hou, dia masih mengintai karena belum menemukan kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Melihat berkilaunya sinar putih di tangan wanita itu, diam-diam dia merasa senang. Biar bagaimana, dia lebih berpihak kepada Tai Hou. Bagus, bagus. Biar bagaimana, tampaknya si kura-kura tua malam ini terpaksa berpulang ke alam baka serunya dalam hati. Tetapi, ketika senjata Tai Hou mengulur ke depan secara perlahan-lahan, tiba-tiba gerakannya terhenti. Hal ini disebabkan tenaga dalam hei kongkong yang mulai mendesak ibu suri. Tenaga wanita itu sendiri semakin melemah. Karena terdesak, Tai Hou terpaksa harus menggunakan tangan yang satunya. Tapi dia menggerakannya dengan perlahan, agar senjatanya tidak diketahui oleh pihak lawan, namun karena kelambatannya, dia berhasil didahului oleh lawan. Siopo melihat tangan kiri Tai Hou gemetar, dia melihat senjata wanita itu tidak dapat digerakkan. Dia tidak tahu apa sebabnya. Sesaat kemudian, senjata itu bukan saja tidak bisa bergerak ke depan. Malah perlahan-lahan mulai mundur, Tai Hou masih bertahan tetapi keadaannya mulai terdesak. Saat itulah siopo baru mulai tersadar, hatinya tercekak. Ah! Celaka! Tai Hou tidak sanggup melawan kura-kura tua itu. Kalau aku tidak menyikir sekarang juga, nanti tentu tidak ada kesempatan ia dipikirnya dalam hati, ia segera membalikan tubuhnya dan melangkah dengan mengendap-endap. Dia tidak ingin mengambil resiko sedikitpun. Dia juga yakin setelah agak jauh, baru dirinya aman. Tepat ketika dia sampai di depan pintu dan mengulurkan tangan untuk membukanya, dia mendengar seruan tertahan dari mulut Hang Tai Hou. Hatinya terperanjat dan cepat dia menolahkan kepalanya. Celaka! Tai Hou telah dibunuh oleh kura-kura tua itu keluhnya dalam hati. Justru pada saat itulah terdengar suara Hei Kong Kong! Tai Hou, kau ibarat lampu yang sudah mula kehabisan minyak, sebentar lagi pelitamu akan padam dan habislah semuanya, kecuali kalau ada orang yang datang menolongmu atau mendadak menikam punggungku yang mana akan membuat aku mati karenanya si Yopo mendengar kata-katanya Tai Kam Tua itu dengan jelas. Oh, kiranya Tai Hou belum mati, tapi apa yang dikatakan kura-kura tua itu ada benarnya juga, dia sedang menghadapi Tai Hou dengan kedua tangannya. Kalau aku membokongnya, tentu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kau sendiri yang memancing orang mencelakainya, maka jangankah salahkan aku katanya dalam hati. Dalam keadaan yang demikian kritis, Si Yopo langsung mengambil keputusan. Dia ingin membantu Tai Hou, dia juga ingin membunuh Tai Kam Tua itu, sekarang ada kesempatan yang baik, dia harus menggenggamnya rat-rat. Si Yopo segera membungkuk dan mencabut belati yang terselit di kaos kakinya, setelah itu dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil berteriak. Hei, kura-kura tua jangan celakai Tai Hou. Dia langsung menerjang ke depan untuk menikam punggung Tai Kam Tua itu. Hei Kong Kong memang hebat sekali, ketika dia sedang melayani Ibu Suri, telinganya yang tajam dapat mendengar suara langkah kaki yang lirih sekali. Tiba-tiba saja ingatannya melayang kepada Si Yopo Kui Chu. Dia langsung menduga bocah itu pasti belum mati, dia takut Si Yopo Kui Chu gadungan itu akan meminta bantuan para pengawal untuk membekuknya, karena itu dia segera memancing Si Yopo dengan kata-katanya dan bocah itu langsung keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyerangnya. Si Yopo tertipu, dadanya terkena tendangan Hei Kong Kong, tubuhnya langsung terpental juga ke belakang dan memuntahkan segumpal darah segar, serangan yang dasyat itu telah menggagalkan bokongannya. Ketika menyerang Si Bocah yang datang dari belakang, Hei Kong Kong sudah menduga Tai Hou akan berusaha menyelamatkan diri. Kemungkinan dia akan diserang oleh tangan kiri lawan, cepat diberjaga-jaga, tangan kanannya mendekap bagian perut. Namun tepat pada saat itu Si Tai Kam Tua terkejut setengah mati. Dia merasa telapak tangannya tersentuh benda yang dingin dan perutnya terasa nyeri seketika, karena matanya buta, dia tidak dapat melihat keadaan lawan. Dia mengira Tai Hou akan menyerangnya dengan tangan kosong, tidak diduga sama sekali bahwa wanita itu telah menyiapkan senjata yang luar biasa. Tajamnya perutnya langsung terkena tikaman. Saking nyeri dan terkejutnya, Hei Kong Kong menghantamkan tangan kirinya. Tai Hou sedang menikam tidak sempat di membela diri, hantaman Tai Kam Tua itu langsung membuat tubuhnya terpental ke belakang beberapa tindak, untung saja dia masih sempat mengendalikan gerakan tubuhnya dengan kaki kiri sehingga tidak sampai jatuh roboh terguling. Dadanya terasa sesak, darah di dalamnya terasa bergejolak, hampir saja dia semaput. Dia juga khawatir si Tai Kam Tua itu akan menyerang terus, karenanya dia menyurut mundur dua langkah kemudian bersandar pada tembok. Terdengar Hei Kong Kong mengeluarkan suara tawa yang lengking dan menyeramkan. Nasibmu mujur sekali. Benar-benar mujur secara berturut-turut dia melancarkan tiga buah serangan. Setiap kali menyerang, kakinya pun turut melangkah maju ke depan sehingga jaraknya dengan ibu suri semakin dekat. Menghadapi serangan yang demikian beruntun, Tai Hou melompat ke kanan, namun apadaya kakinya tergelincir sehingga tubuhnya melorot turun terkulai di atas tanah. Tepat pada saat itu, tembok di mana Tai Hou bersandar tadi terhantam pukulan Hei Kong Kong sehingga timbulah suara yang bergemuruh. Wajah Tai Hou pucat pasi. Tamatlah riwayatku pikirnya dalam hati, dia tidak dapat bergerak lagi, sedangkan jarak antara Hei Kong Kong dengannya semakin dekat. Tapi, setelah menyerang secara beruntun, Hei Kong Kong tidak bergerak lagi, tubuhnya menopang pada reruntuhan tembok. Ternyata setelah perutnya tertikam, orang tua itu sudah menggunakan sisa tenaganya yang terakhir untuk melakukan serangan. Dengan penuh kebencian, orang tua itu melancarkan pukulannya, keadaannya sudah mendekati kalap. Namun sayangnya, serangan yang terakhir itu hanya mengenai tembok yang hancur seketika. Dengan berhentinya serangan yang gencar itu, berhenti pula denyut jantung Tai Kam tua itu. Tai Hou melihat orang tua itu mendekam sekian lama, dia mulai dapat menduga apanya terjadi, Tai Hou berusaha untuk bangun, namun dia mengalami kegagalan dalam keadaan bingung. Dia bermaksud memanggil dayangnya agar membimbingnya kembali ke kamar, namun saat itu juga dari kejauhan dia mendengar sayut-sayut orang ramai mendatangi. Mungkin para penjaga sudah mendengar suara perdebatan dan perkelayanku dengan Tai Kam tua itu, suara runtuhnya tembok yang dihajar orang juga keras sekali. Bagaimana kalau para siwi atau Tai Kam isana datang kemari dan menyaksikan aku rebah tidak berdanya sedangkan tidak jauh dariku ada mayat Tai Kam tua dan Tai Kam muda itu pikirnya dalam hati. Tai Hou menjadi panik. Pikirannya si Yau Kui Chu juga sudah mati. Dia bertekad untuk mencoba bangun kembali, namun lagi-lagi dia gagal. Pikirannya tambah bingung, sedangkan suara orang yang mendatangi semakin dekat. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapanya. Apakah Tai Hou baik-baik saja Tai Hou menolahkan kepalanya dan melihat seseorang sedang menghampiri. Bagaimana kalau hamba membantu Tai Hou berdiri tegur orang itu kembali? Ibu Suri langsung mengenalinya sebagai si Yau Kui Chu. Oh, kau, kau tidak mati di tendang Tai Kam jahat itu dia mana sanggup menendang mati hamba, sahut si Tai Kam cilik. Ketika tertendang oleh Hei Kong Kong, Siopo langsung muntah darah, namun sesaat kemudian dia bisa mempertahankan diri dan merayap bangun kembali, karena itu dia melihat semuanya dengan jelas. Sampai si Tai Kam tua roboh terkulai di atas reruntuhan tembok, dia masih berdiam diri sejenak, kemudian dia memungut sebutir batu kecil yang lalu disambitkannya ke kepala Hei Kong Kong. Tidak ada reaksi apa-apa meskipun sambitannya mengenai kepala Tai Kam tua itu dengan jitu. Hati Siopo agak lega karena dia yakin setidaknya orang tua itu pasti tidak sadarkan diri seandainya tidak mati, dia pun berjalan perlahan-lahan mendekati Hei Kong Kong dan menyepatnya satu kali. Tetap tidak ada reaksi, sekarang Siopo yakin bahwa Tai Kam tua itu memang sudah mati. Dia segera mendekati Tai Hou dan menawarkan jasanya. Otak Siopo memang cerdik, dia juga sudah mendengar sayut-sayut orang ramai mendatangi. Apabila dia keperguk begitu saja, tentu dia tidak bisa meloloskan diri, itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk menolong Tai Hou. Dengan demikian dia jadi punya alasan apabila ditanyai apa yang telah terjadi.